Profil laki perdana, aktor yang dituduh istri selingkuh sama lawan main. Laki perdana mendadak ramai menjadi perbincangan. Hal ini bermula ketika sang istri, Veronica Perdana melabrak wanita yang diduga selingkuhannya, Libby Brukman di Instagram pada minggu, tanggal 13 Desember 2020. 2020. Terlepas dari hal tersebut, laki perdana dikenal sebagai aktor sinetron yang telah menjajal dunia akting sejak usia muda. Penasaran dengan sosok laki perdana lebih dekat, awal karir laki perdana terjun sebagai model salah satu majalah remaja di Indonesia. Setelah memenangkan top guest tahun 2002, laki sendiri terjun ke dunia akting saat bermain peran di sinetron pacarku superstar pada 2005. Kala itu dirinya didapuk sebagai pemeran pendukung, memiliki kemampuan akting yang mumpuni. Nama laki perdana melejit di dunia hiburan tanah air usai memerankan tokoh Antoni di Sinetron Candi, 2007, yang turut dibintangi Rahel Amanda dan Bobby Joseph. Sinetron Candi tersebut bahkan terpilih menjadi sinetron terfavorit ajang Panasonic Gobel Awar tahun 2007. Sejak saat itu, nama laki perdana kerap warawiri di layar kaca televisi. Puluhan judul sinetron hingga FTV telah ia bintangi. Di antaranya Upik Abu dan Laura, Putri yang ditukar, Tukang Bubur Naik Haji Deseris, Fitri, Aku Bukan Ustaz Rebon dan Masih Banyak Lagi. Aktor 34 tahun ini juga pernah bermain film berjudul Ketika Cinta Bertasbih, 2009. Menilik akun media sosialnya, laki perdana aktif membagikan momen saat bermain bola pada 524 ribu pengikutnya di Instagram. Sebagai informasi, sebelum terjun ke dunia hiburan laki memang berkeinginan menjadi pemain sepak bola profesional. Tak hanya eksis di dunia entertainment, laki perdana pernah mencoba peruntungan di dunia politik. Kala itu ia mencalonkan diri sebagai Kalec DPR RI Dapil Jawa Timur III dari Partai Nasdem pada 2019 lalu. Namun sayang, laki gagal melenggang kesenayan. Laki perdana dan laki perdana pada tanggal 17 Agustus tahun 2016. Laki dikabarkan menikahi Veronika yang merupakan seorang mualaf tanpa restu orang tua pihak perempuan. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama Almir Mumtaz Perdana yang lahir pada tanggal 9 April tahun 2018 lalu. Gonjang-ganjing rumah tanggal laki perdana dan Veronika mulai tercium publik pada Februari tahun 2020 lalu. Lawan main Naisila Mirdat di sinetron perempuan pilihan itu dikabarkan telah selingkuh dengan artis Lidi Brukman. Diketahui, laki perdana dan Lidi Brukman pernah bermain sinetron di judul yang sama yakni Fitri pada 2019 silam. Mereka juga dipasangkan menjadi pasangan suami istri dengan tokoh Bama dan Nina. Kini laki dikabarkan telah menikahi Lidi Brukman sebagai istri kedua. Tak hanya itu, aktor kelahiran Banyuwangi ini disebut-sebut memiliki anak dari hubungannya dengan Lidi yang diberi nama Zai. Kabar ini mencuat ketika Veronika ngamuk di Instagram story dan menyebut pelacur yang berzina dengan suaminya sambil menautkan akun Instagram Lidi Brukman pada minggu, tanggal 13 Desember tahun 2020. Kian memanas, namun laki perdana Enggan memberikan klarifikasi. Dia hanya mengatakan kehidupannya bukan untuk konsumsi publik, biodata dan profil laki perdana. Nama lengkap, laki perdana. Nama panggilan, laki. Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi. Tanggal 8 April tahun 1986. Umur, 34 tahun. Agama Islam, profesi aktor, model. Orang tua alam, bambang perdana. Ayah, ujika. Ibu, pasangan. Veronika, menikah pada 2016. Anak Almir Muntas Perdana. Akun Instagram, akeonggarisbawahlukiperdana.